Assalamualaikum Ya Allah, Busti Ya Allah Adi, berapa-apa saya tahu saya? Sayang Niki Sinten, Bu Suyad Niki Sinten Mbak Tuti Mbak Tuti Mbak Tuti Mbak Yuh ini menyenangkan Nih Nih Lerus Niki Bu Suyad Bu Tuti Suyaki Lerus Adi ini menyenangkan Niki Nih Adi, aku lho kandung Boten Samar Boten Alhamdulillah Niki 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 Nih Mak nama ya Seterai Nih 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 Ya Allah, Alhamdulillah Bisa katambung Nih 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 selamat menikmati selamat menikmati abu syiati suruh makan dulu sebelum berangkat biar nanti gak masuk angin di jalan beriki tem beriki dahar di ma'am bismillahirrohmanirrohim ma'am ma'am monggo 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 Alhamdulillah Beliau sudah tidur Sudah istirahat Sudah makan Tinggal kita berangkat Kenapa kita pilih jam 7 Biar sampai sana itu siang teman-teman Gitu ya Bu Wangsul Tempunti Banyuwangi Beliau baik orangnya teman-teman Ini Wangsul sandalnya dagem Bismillahirrohmanirrohim Masuk Minta doanya Semoga Perjalanannya lancar Tidak ada halangan Gitu ya teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Baru sampai Jember Dua jam setengah lagi Ibu syatnya masih tidur di belakang Singantuk Alhamdulillah Mudah-mudahan ya Perjalanannya lancar teman-teman Yang paling penting Semoga Ibu syat Ibu syat dengan Beliau pulang Berkumpul sama keluarganya Menjadi awal kesembuhannya Hidup normal seperti Layaknya teman-teman yang lain Bisa berkumpul sama teman-teman yang lain Dan yang paling penting Dan yang paling penting Keluarganya mengharapkan pulang Begitu teman-teman Sebenarnya saya mau bangun Mingga enak Alhamdulillah Setelah perjalanan yang cukup lama Melalahkan juga Akhirnya Akhirnya Kita sampai Di Desa Kalikung Kejamatan Rokosjambi Banyuwangi Sekitar 500 meteran lagi lah kita sampai Ibu Ibu Marjansis Ibu Syat Ini kita yang bundi Ini Berikut Ini desa Nopo Pekiwen Pekiwen Dia sudah tahu Kalau ini Di desa Pekiwen teman-teman Bu Syat Senang Panjenangan wangsul Senang Gitu teman-teman Saya nggak tahu Yang di rumah itu Bapak ibunya Atau punya saudara saya Belum tanya-tanya Mohon maaf ya Jadi kita nanti Setelah sampai Dimana reaksi keluarga Atau Tetangga-tangganya Karena Kata Pak RT Dia sudah puluhan tahun menghilang Tapi kurang persis Nggak tahu tepatnya Berapa tahun Yang jelas Kalau Ananya itu Waktu SD Ditinggal Bu Syat Waktu SD Sekarang udah gede lah Udah Kerja di Papua Namanya Mas Budi Ibu Syat Ibu Syat Kalingan Karu Mas Budi Karu Budi Budi ini ku Sinten Sinten Budi Anaknya jenengan Yoga ini jenengan Yoga ini jenengan Yoga ini jenengan Rumahnya itu disana teman-teman Masuk ke dalam Kebang Lepas Itulah Ibu Syat Udah Ibu Syat Bungut Teman-teman Oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya Allah, Alhamdulillah bisokan tembuk selamat menikmati 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 Bapak ibu ini sehat Bapak ibu ini Ngertos mbak ini Ibu Suyad Wangsul Ngertos mbak ini Dari ngertos Bapak nopo nopo Bapak nopo nopo Menkulah sangat ngobrol kali Bapak ibu ini Bapak nopo nopo Kakaknya beliau Sampai menangis Ya karena Biar bagaimanapun yang namanya Adik ya tetap saudara Saran saya nanti Bisa koordinasi sama Pak RT Atau Pak Lura Nanti secepatnya dibawa ke minimal Ke puskesmas Di puskesmas kan sekarang Sudah ada tim orang-orang dengan gangguan jiwa Khusus nanganin orang-orang Seperti ini Kalau gak punya case Gak punya KTP Atau kartu keluarga Atau kartu keluarga Nanti bisa menyusul Intinya Dia harus minum obat Khawatir saya Kalau gak minum obat Nanti pergi lagi Kalau kondisi emosinya sih Di sana baik bu Di sana itu setiap hari nyapu halaman Gak pernah disuruh tapi nyapu sendiri Di sana gak pernah nakal Gak pernah minta-minta Banyak orang Orang kasihan bu Jadi di sana gak galak Sama sekali gak galak Di sana baik nyapu setiap hari Enten kali doso tahun bu Lebih Lebih Ini anaknya Waktu Masih kecil Nanti Sebenarnya Sebenarnya segede ya mas Sudah seumuran saya Sudah dewasa Rangkaupu Papua Jangan umur pintu Tidak pun 30 Kurang lebih Sebenarnya umur saya 30 lebih Ya 32 Berarti 20 tahun lebih 20 tahun lebih 2004 insya Allah saya itu Nikah Mulai saya belum nikah ini mas Gak ada Di sana kan di bawah pohon karet lah Jadi kalau rumah-rumah kan jarang Kasian melihatnya Yang saya maksudkan itu Mulai dulu itu Alhamdulillah ada orang yang kasihan Ngasih makan itu loh Sampai dia panjang umur Itu memang kakaknya kandung Iya Jadi Jadi banyak orang yang ngasih makan Karena dia rajin Kadang nyapu Nyapu Warung Jualan Tanpa disuruh Masya Allah Ibunya seneng banget Kakaknya seneng banget Tadi dia pulang Mirip tapi Kakaknya mirip banget Hehehe Ya ya Sampai Tidak Tidak Niki kadang-kadang Kalo sayang Niki Kalo ngaget perhiasan Kalo suka Kakak Dek Bu Suyad Ampun tindak maling Tidak maling Tidak maling Rikimawan Ngerut kali Mbak Yunen jenengan Putu ting Tidak maling Tidak maling Tidak maling Dan Pak RT ku Gendok ycz Meyuk Tidak maling Jema Alhamdulillah, Ibu Suyad sudah pulang ke rumah. Ini kakak yang paling pertama. Yang paling pertama. Si nama ini? Suhaimin. Suhaimin. Pripun, Pak Suhaimin. Adi ini panjenengan, sampun wangsul, sehat. Rasanya pripun. Alhamdulillah, saya senang kalau adik saya datang. Ya, mudah-mudahan kalau sudah datang, Bapak yang mau ngomongkan, saya senang sekali. Pokoknya, pokoknya saya senang lah. Jadi gini, mohon maaf, ini sekalian mumpung ada Pak RT. Pak RT, sekalian, saya mau ngomong. Secepatnya, Ibu Suyad, nanti kan dibawa ke puskesmas, biar nanti ada penanganan medis. Mohon maaf sekali, kalau orang-orang dengan gangguan jiwa, kalau nggak diobatkan, khawatir saya, Ibu Suyad, nanti pergi lagi. Soalnya, sudah jauh-jauh dari Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur, perjalanannya juga sudah lama, 14 jam, nanti pergi lagi, panjenengan repot lagi nyarinya. Mumpung ada Pak RT, Pak RT minta tolong, nanti kalau misalnya nggak punya identitas, lapor aja ke desa, pasti dibantu. Karena di puskesmas sekarang di seluruh Indonesia sudah ada tim ODKC yang khusus ngurusin, seperti Ibu Suyad. khawatir saya, takutnya, panjenengan, mbak Yune, jenengan, mengim-mengim pun pada tilem, Ibu Suyad kan nggak bisa tidur kalau malam, nanti khawatirnya pergi lagi. Ngapun, Pak? Mohon maaf, saya nggak punya waktu, banyak, masih ada urusan lain, ngapunten, dan alhamdulillah ini ODKC yang ke-59 yang saya antarkan pulang ke keluarganya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kesembuhannya Ibu Suyad. Terima kasih, Sus. Terima kasih buat teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati